Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Badan Usaha milik negara, selaku Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah beserta jajaran pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, para Direktur dan Direksi Lembaga Keuangan Syariah, pimpinan dan jajaran redaktur majalah Infobank, para narasumber dan tamu undangan. Pertama-tama, merlah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat hadir dalam acara Islamic Finance Summit 2021. Terima kasih kepada Infobank, Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, dan Komite Nasional Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, KN-EKS, yang telah mengundang saya pada acara hari ini. Kita patut bersyukur, namun juga harus tetap menjaga kuas padaan dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Secara global, kasus COVID-19 telah mengalami penurunan. Indonesia telah melewati masa puncak gelombang kedua, dan saat ini kasus harian dapat ditekan sampai di bawah 2.000. berbagai upaya luar biasa telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang tidak terlepas dari dukungan masyarakat, serta akselerasi vaksinasi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan tren positif dari sisi COVID-19 tersebut, maka dunia juga semakin memberikan perhatian terhadap pemulihan aktivitas perekonomian. Berbagai indikator ekonomi global terus menunjukkan tren yang positif. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dari sisi domestik, sejak Agustus 2021, aktivitas ekonomi berangsur membaik dan diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun. Seiring pelonggaran PPKM di sejumlah daerah, konsumsi masyarakat mulai menunjukkan tren positif. Kinerja produksi tetap resilient, didorong oleh ekspor yang naik signifikan pada Agustus 2021. Dari sisi kinerja ekonomi dan kewangan syariah, kita patut bersyukur bahwa sektor industri produk halal turut memberikan nilai tambah bagi produk komunitas nasional selama pandemi COVID-19. Menurut laporan Bank Indonesia, pertumbuhan rantai nilai halal atau halal value chain, HVC, pada sektor pertanian dan makanan halal sebagai pendukung utama HVC, berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto PDB nasional. Sementara nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan dari sekitar 30 miliar USD pada 2019, menjadi sekitar 34 miliar USD pada 2020. Untuk itu, tema acara hari ini, yakni Driving the Growth of the Halal Industry in the New Normal Economy, yang fokusnya pada penguatan sumber daya manusia, tata kelola, dan manajemen risiko di Lembaga Keuangan Syariah untuk merebut peluang menjadi sangat tepat. Pada berbagai kesempatan, saya menyampaikan bahwa potensi pengembangan Indonesia halal di Indonesia sangat besar. Hal ini didukung oleh meningkatnya populasi penduduk muslim di dunia yang pada 2020 mencapai 1,9 miliar jiwa. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5% dari total populasi dunia di tahun 2030. Menurut data Pew Research Center Forum on the Religion and Public Life. Peningkatan angka tersebut tentu akan diringi oleh semakin meningkatnya. Permintaan terhadap produk dan jasa halal semakin membaiknya situasi pandemi COVID-19 juga memberikan peluang yang semakin luas untuk mengoptimalkan seluruh potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, utamanya sektor industri halal. Upaya pengembangan industri halal terus dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan, yakni melalui pengembangan ekosistem halal value chain. Pengembangan industri halal tidak hanya difokuskan pada produk dan pelaku usaha saja, seluruh komponen secara end-to-end mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, distribusi, sampai dengan pemasaran juga terus menjadi perhatian. Pengembangan ekosistem halal value chain ini juga mencakup pengembangan sektor keuangan syariah baik melalui keuangan komersial syariah maupun keuangan sosial syariah. Hal ini penting guna memperkuat pembiayaan syariah bagi industri halal baik yang berskala korporasi maupun skala usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebagai sumber pembiayaan perekonomian, industri jasa keuangan syariah merupakan salah satu saluran utama penyedia pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pelaku ekonomi. Pada laporan Ekonomi Syariah Indonesia 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia, selama 2020, industri jasa keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 434,52 triliun. Jumlah tersebut meningkat 6,27% dibanding total pembiayaan yang disalurkan sepanjang 2019. Pembiayaan perbankan sebesar Rp. 395,69 triliun masih menjadi kontributor utama dari industri ini. Pertumbuhan yang terjadi sepanjang 2020 didorong oleh pembiayaan pada sembilan lapangan usaha diantaranya sektor pertanian dan perikanan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan positif di sektor pertanian dalam kinerja ekonomi syariah pada 2020. Kondisi ini mengindikasikan sudah mulai terdapat link and match antara kebutuhan ekonomi syariah dengan pembiayaan syariah dari sisi sektoral usaha khususnya pada pembiayaan dari perbankan syariah. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga masih harus tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor jasa keuangan syariah di tanah air. perlu ada dukungan penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia, risk management, dan good corporate governance atau GCG. Seiring dengan tuntutan dinamika pasar di era digital, lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk lebih adaptif merespon hal tersebut melalui penciptaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga akan menjadi lebih kompetitif. Dalam rangka penguatan lembaga keuangan syariah, pemerintah sedang akan terus mengupayakan penguatan melalui sejumlah inisiatif strategis. Penguatan arah kebijakan dan regulasi untuk memperkuat peran institusi keuangan syariah sebagai intermediari pelaku usaha syariah dilakukan melalui pertama penyusunan regulasi securities crowdfunding atau STF oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi UMKF, dan yang kedua pembentukan Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan kapasitas Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal. Sementara penguatan infrastruktur pendukung industri keuangan syariah dilakukan melalui penyusunan Core Principle for Effective Islamic Deposit Insurance System atau CPIDIS oleh Working Group International Association of Deposit Insurers dan Islamic Financial Service Boards atau IADI, IFSP yang diketuai oleh LPS serta penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah 2020-2024 oleh OJK. Roadmap ini merupakan arah kebijakan dan panduan bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah di tanah air. Roadmap ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan oleh industri perbankan syariah termasuk dalam menghadapi era new normal sebagai dampak dari pandemi global COVID-19. Apabila roadmap tersebut betul-betul dapat diimplementasikan dengan baik, diakini akan terwujud perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial di negara kita. Dalam rangka penguatan keuangan sosial syariah, pemerintah sedang dan akan terus mengupayakan peningkatan peran keuangan sosial syariah. Peluncuran roadmap kemandirian pesantren diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi pesantren dalam penguatan ekonomi syariah. Transformasi pengelolaan ZIS, WAF, Zakat, Infak, Sodaka, dan Wakaf juga tengah diupayakan. Antara lain, melalui penguatan regulasi dan tetap kelola, penguatan SDM dan riset, peningkatan awareness dan literasi, inovasi produk, digitalisasi, dan platform sharing serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Berbagai upaya tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kontribusi keuangan komersial maupun keuangan sosial syariah dalam penguatan ekosistem halal value chain. Berbagai langkah yang telah saya sebutkan di atas merupakan upaya pemerintah yang telah sedang dan akan terus dilakukan dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup empat fokus sesuai yang ditetapkan dalam Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Akhir sambutan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Infobank, MES, dan KN EKS serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan sebagai lembaga keuangan syariah terbaik dan penghargaan tokoh syariah 2021. Penghargaan yang diterima hendaknya menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kontribusi dalam berbagai upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi bagian dari ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air yang akan membawa manfaat dan masalahat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwafiqil akwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!